Elang terbang di dataran luas jilid 28 Bab 28 Aduh kecerdasan tidak gampang membuat Liu Xiaohang menaruh hormat di samping merasa segan Ada banyak orang menganggap ilmu pedang yang dimiliki sebuah unjui soat telah melampaui kemampuan Tionggo Anit Tiamang Bahkan telah mencapai puncak kesempurnaan di mana tiada aku, tiada kau, tiada perasaan, tiada pedang Hanya orang yang telah mencapai tingkatan itu baru bisa mengendalikan tenaga pada pedang sedemikian tepat dan sempurna Tapi tidak banyak orang yang dapat mencapai tingkatan seperti ini Biasanya setelah tercapai tingkat kesempurnaan semacam ini, orang itu akan semakin tak sembarangan membunuh orang Bila kau tak pantas membuatnya mencabut pedang, biar kau berlutut memohon kepadanya, jangan harap dia sudi melukai seujung rambutmu Lalu siapakah pembunuh sepasang suami istri itu? Tentu seorang yang ilmu pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan, mengapa pula harus turun tangan menghabisi nyewa suami istri yang begitu bersahaja? Tak ada yang melihat apa penyebab kematian suami istri itu, juga tak ada yang tahu siapakah mereka Terlebih tak ada yang mengerti betapa menakutkannya tusukan pedang yang sangat mematikan itu Tak heran banyak orang bertanya kepada Xiaohong Siapakah mereka? Siapa kau? Apakah kau kenal dengan mereka? Sebenarnya Xiaohong pun mempunyai banyak masalah yang ingin ditanyakan kepada orang-orang itu Tapi dia tak bertanya, sebab secara tiba-tiba satu kejadian aneh kembali ditemukan Tiba-tiba ia merasa seakan pernah kenal dengan perempuan yang duduk di atas kereta beroda tunggal sambil menggendong bocah perempuan itu Dua orang yang sama-sama tak berberakar, di saat baru mendusin dari mabuk arak, di saat kehilangan dan kesepian, di saat ingin mencari orang untuk diajak berkeluh kesah, pertemuan yang tak disengaja harus diakhiri dengan satu perpisahan Setelah lewat lama kemudian, dalam satu kesempatan mereka bertemu lagi tanpa sengaja Kedua belah pihak sama-sama merasa seakan pernah kenal, mungkin hanya sekilas pandang, mungkin hanya saling melempar senyuman dan kemudian berpisah kembali Karena mereka lebih suka memendam sekelumit perasaan itu di dalam hati Sedikit perasaan yang tawar, sedikit kesedihan yang tawar, begitu indah, begitu mengagumkan Tapi sekarang, Xiaohang sama sekali tak memiliki perasaan itu Bukan disebabkan perempuan yang serasa pernah dikenal itu telah meninggal Melainkan karena di antara mereka berdua pada hakikatnya tidak memiliki sekelumit perasaan semacam itu Dia sama sekali sudah tak teringat lagi di mana dan kapan pernah bersuah dengan perempuan itu Seperti dia pun tak teringat lagi siapakah gadis penunggang keledai yang berpapasan muka dengannya tadi Namun di saat dia siap untuk tidak memikirkannya lagi, tiba-tiba dia pun teringat akan sesuatu Karena secara tiba-tiba dia menyaksikan kaki milik perempuan itu dalam hubungan antara lelaki dan wanita Kaki tak bisa dianggap sebagai satu hal yang penting Namun ada banyak lelaki yang senang mengawasi kaki milik wanita Padahal Xiaohang sama sekali tidak memperhatikan kaki milik perempuan itu Dia sedang mengawasi sepatu yang dikenakannya Gaun yang dikenakan wanita itu sangat sederhana dan biasa Gaun yang terbuat dari kain sapin tipis Gaun panjangnya yang berwarna hijau tepat menutupi bagian kakinya Kini perempuan itu sudah terkapar di tanah Karena itulah kakinya baru terlihat jelas Ternyata dia mengenakan sepasang sepatu laras kecil dan mungil Asal orang persilatan yang berpengalaman Segera akan diketahui kalau di balik sepatu laras itu terdapat lapisan baja berbentuk segitiga yang disembunyikan di ujung sepatu larasnya itu Sepatu laras semacam ini biasanya disebut laras pedang Seperti anak panah yang disembunyikan di balik baju Sepatu laras semacam ini pun termasuk senjata yang sangat mematikan Perempuan yang mengenakan sepatu semacam ini biasanya pernah berlatih ilmu tendangan lian hoan wanyan tuwi atau ilmu sebangsanya Tiba-tiba siyao hang teringat kalau perempuan ini tak lain adalah si nona berkepang Yang tempoh hari menendang hancur tenggorokan si pelayan muda dari warung penjual kue Walaupun hari ini rambutnya tidak dikepang sedang dandanan maupun caranya berpakaian pun tampak lebih dewasa dan sopan siyao hang yakin apa yang dilihatnya tak berakal salah Oleh karena itu suami istri ini sudah pasti bukan datang dari wilayah Kewlem Mereka adalah jago yang dikirim panca panah Tentu saja mereka pun bukan suami istri sungguhan Mereka hanya ingin menggunakan care itu untuk merahasiakan identitas serta aksinya Sepasang suami istri dari desa asing dengan membawa bocah yang masih kecil melakukan perjalanan Harus diakui penyamaran semacam ini merupakan care yang paling baik Biasanya tugas yang harus dilakukan orang-orang semacam ini adalah melakukan pembunuhan gelap Beberapa hal ini tak perlu diragukan lagi kebenarannya Hanya persoalannya sekarang adalah siapa yang hendak mereka bunuh Jika sasaran yang hendak dibunuh adalah siyao hang Mengapa tadi mereka tidak turun tangan? Sudah jelas tadi mereka telah memperoleh kesempatan yang sangat baik Bagi pembunuh berpengalaman yang pernah dilatih secara ketat dan keras Semestinya mereka tahu kesempatan emas segera akan lewat bila tidak dimanfaatkan Jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah Sasaran yang hendak mereka bunuh bukan siyao hang Sudah pasti bukan siyao hang Karena walaupun panca panah bukan sahabat siyao hang Dia pun bukan musuh besar siyao hang Tak punya ikatan dendam atau sakit hati apapun dengan pemuda itu Lalu siapa yang hendak mereka bunuh? Siapa pula yang telah membunuh mereka? Mereka adalah pembunuh terlatih yang dididik panca panah secara rahasia Bila tidak terpaksa, panca panah tak nanti mengutus mereka melakukan pembunuhan Oleh sebab itu tugas yang mereka amban kali ini pasti sangat rahasia dan amat mendesak Tak disangkal sasaran yang hendak mereka bunuh pastilah seseorang yang sangat berbahaya bagi posisi panca panah dan harus dimusnahkan secepatnya Biarpun teman panca panah tidak terlalu banyak, musuh yang dimiliki pun tak banyak Tapi mengapa di kota kecil yang meski makmur dan ramai tapi terletak di pinggir perbatasan ini Dia tak segan mengorbankan banyak tenaga, pikiran, dan biaya untuk membunuh seseorang? Siapakah orang itu? Pertanyaan yang lebih penting lagi adalah mengapa di dalam kota kecil yang meski ramai tapi sangat terpencil ini Bisa muncul seorang jago pedang yang sanggup menghabisi nyawa pembunuh yang telah dilatih panca panah selama banyak tahun Namun hanya dalam sekali tusukan, malam sangat gelap, pejalan kaki sudah makin jarang, lentera yang redup menyenari kegelapan Di bawah lentera terdapat arak, arak panas, arak yang belum diteguk, siau hang duduk di tepi lentera Masih banyak persoalan yang harus dipikirkan, masih banyak masalah yang wajib dia pertimbangkan, tapi dia tidak memikirkannya Yang dia pikirkan sekarang adalah sebuah persoalan yang sama sekali tak ada hubungannya dengan persoalan ini Seseorang yang sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan masalah ini Yang dia pikirkan sekarang adalah gadis berusia 6-17 tahunan, berpakaian ketat berwarna hijau yang menunggang keledai seorang diri Sinona yang seakan pernah dikenal, seolah pernah dijumpai sebelumnya Dia yakin dan percaya bahwa apa yang diduganya tak berakal salah Gadis itu belum pernah berhubungan dengannya, sama sekali tak ada ikatan perasaan atau cinta lama dengannya Tapi apa mau dikata dia justru memikirkan Nona itu Walaupun dia ingin sekali memikirkan persoalan yang lebih berharga Tapi pikirannya selalu kembali pada bayangan si Nona yang duduk di atas pelana keledai sambil mengulungkan senyum tak senyum itu Mengapa begitu? Sebetulnya dia sedang tertawa atau tidak? Kalau tertawa, mengapa pula harus tertawa? Seorang gadis muda yang sama sekali tak dikenal, mengapa harus melempar senyuman untuk seorang pria asing? Kalau tidak tertawa, mengapa seorang gadis muda mengulung senyum tak senyum terhadap seorang lelaki asing? Bila mereka benar-benar saling mengenal, mengapa setelah tertawa ia tidak tertawa lagi? Setelah tidak tertawa kemudian tertawa? Malam yang dingin telah mencapai ujung, lentera yang redup hampir padam Para pelancong yang tertidur pula sudah saatnya bangun, mereka yang belum tidur pun seharusnya sudah mulai naik ke atas pembaringan Siau Hang sudah merasa amat letih Klok, suara yang sangat perlahan, perlahan sekali, bunga cahaya memudar dan lentera pun padam Lentera minyak belum lagi disulut, langit pun belum terang tanah, ruang losmen yang dingin, sepi dan menyendiri Tiba-tiba berubah semakin dingin, semakin gelap Siau Hang berbaring di tengah kegelapan, berbaring di atas pembaringan yang dingin dan kaku Tiba-tiba ia menangkap suara yang perlahan, perlahan sekali, sedemikian perlahan seperti suara lentera sewaktu padam tadi Dia tidak mendengar suara lain, bahkan tidak menyaksikan apa-apa Tapi setiap bagian tubuhnya yang punya perasaan, setiap otot yang bisa merasakan, setiap syaraf yang bisa merasakan, tiba-tiba mengejang kencang Karena secara tiba-tiba ia merasakan hawa pembunuhan yang sangat tebal dan kuat Hawa pembunuhan itu tak bisa ditangkap, tak bisa diraba, tak bisa didengar, tak bisa pula dilihat Hanya manusia yang sudah sering membunuh, hanya senjata yang sering digunakan untuk membunuh, baru dapat memancarkan hawa pembunuhan semacam ini Hanya manusia yang sering membunuh dengan membawa senjata yang sering dipakai untuk membunuh baru memiliki hawa pembunuhan yang begitu tebal dan kuat Hanya manusia macam siau hang pula yang dapat merasakan hawa pembunuhan semacam ini Meski seluruh otot dan syaraf tubuhnya telah mengejang, namun dengan satu gerakan cepat dan cekatan dia telah melompat bangun dari atas pembaringan yang dingin dan kaku Pada saat tubuhnya melejit dari atas pembaringan bagaikan ikan lewi meletik di tengah arus sungai Hongho, dia baru menyaksikan sekilas cahaya pedang yang seharusnya ditusukan ke atas ranjangnya Seandainya dia bukan siau hang, seandainya dia tidak memiliki pengalaman yang menakutkan dan berharga, seandainya dia tidak merasakan hawa pembunuhan yang amat tebal itu Maka nasibnya saat ini pasti sangat tragis, dia pasti akan mengalami nasib seperti suami istri muda yang mati terbunuh di pinggir jalan dan sekarang dia pun sudah mati terbunuh di atas ranjangnya Cahaya pedang berkelebat, suara pedang pun bergema Pedang tak bersuara, suara pedang yang terdengar siau hang adalah suara ujung pedang yang menembus dasar pembaringan Ketika ia mendengar suara itu, ujung pedang telah menembus papan kayu Tempat di mana ujung pedang itu menghujam tak lain adalah letak jantungnya sewaktu berbaring, tapi kini ujung pedang itu hanya menembusi sebuah papan kayu yang tebal Terlepas pedang macam apakah itu, yang pasti pedang itu berada dalam genggaman seseorang Terlepas manusia macam apakah orang itu, yang pasti orang itu berada di tepi pembaringan Karena tubuh siau hang sedang meletik bagaikan seekor ikan lehi, seluruh bagian tubuhnya saat itu sedang diliputi tenaga yang luar biasa Mendadak ia melejit balik kemudian menerjang ke bawah, menerkam ke tempat yang menurut perkiraannya dipakai untuk persembunyian seng pembunuh Ternyata perhitungannya tak meleset, dia berhasil menangkap seseorang Oleh karena ujung pedang masih menancap di atas papan, gagang pedang masih berada dalam tangan orang itu Maka siau hang pun berhasil menangkap orang itu Kerekaman siau hang yang keras membuat orang itu roboh ke lantai, sementara siau hang yang masih mencengkeram tubuhnya ikut pula roboh ke bawah Mereka berdua sama-sama roboh ke lantai, sama-sama terjungkal ke bawah, namun apa yang dirasakan kedua orang itu sama sekali berbeda Mengapa begitu? Orang yang diterkam siau hang itu semula mengira tusukan pedangnya pasti akan berhasil menghabisi nyawa lawan Siapa tahu bukan saja bokongannya gagal, bahkan berhasil dirobohkan lawan Bisa dipastikan selain terkejut bercampur ngeri, dia pun merasa sangat kecewa Siau hang jauh lebih terperanjat, karena secara tiba-tiba ia menjumpai bahwa orang yang berhasil dirobohkan dan dipeluk rat-rat itu ternyata adalah seorang wanita Seorang perempuan yang sangat harum, lembut, dan mungil Ia tak dapat melihat perempuan itu, tak dapat melihat pakaian apa yang dikenakan perempuan itu, tak dapat melihat bagaimana wajah perempuan itu, tapi ia dapat menyaksikan sepasang matanya sepasang metu yang indah dan bercahaya Sepasang metu yang seolah pernah dilihat sebelumnya Mereka berdua sama-sama punya metu, metu mereka berdua sama-sama melotot besar Siau hang yakin pernah bertemu dengan perempuan itu, yakin pernah menyaksikan sepasang matanya Sayang ia tak ingat di manakah mereka pernah bersua, tak teringat di tempat mana mereka pernah bertemu Siapakah Siau hang menegur, mengapa ingin membunuhku Tiba-tiba perempuan itu tertawa, tertawa yang sangat aneh, tertawa sangat manis dan menawan Ternyata kau tak ingat siapakah aku perempuan itu, tertawa cekikikan Kau memang bukan manusia, kau seorang telur busuk Di saat ia tertawa paling manis, di tangannya telah bertambah lagi dengan sebuah senjata mematikan yang diarahkan ke tenggorokan Siau hang Setiap wanita tentu memiliki tangan Perempuan itu banyak jenisnya, tangan perempuan pun banyak jenisnya Ada sementara wanita yang cerdas, justru memiliki sepasang tangan yang bodoh Ada sementara wanita yang halus dan mumil, justru memiliki sepasang tangan yang kasar Perempuan ini bukan saja cantik bahkan amat bersih Pakaian yang dikenakan seolah baru saja diambil dari tukang jahit Rambutnya pun seolah baru saja disisir dan disanggul dengan rapi Bahkan dasar seolah sepatu yang dikenakan tak nampak noda tanah atau lumpur anehnya Di balik kuku jari tangannya justru terdapat lumpur Di tangannya ia menggenggam seekor ulat kecil Seekor ulat kecil berwarna hitam Dengan ujung jari tangannya yang runcing dia jepit ulat kecil itu Dan ulat kecil tadi ditempelkan di atas tenggorokan Xiao Hong Tahukah kau benda apakah ini tanyanya kepada Xiao Hong? Pertanyaan ini sesungguhnya tak perlu dijawab Xiao Hong Dia pun malas menjawabnya Jangankan orang dewasa, bocah berusia 3 tahun pun pasti tahu benda itu adalah seekor ulat kecil Terdengar perempuan itu kembali berkata Kalau kau anggap benda ini tak lebih hanya seekor ulat kecil Maka dugaanmu itu keliru besar Oh, Xiao Hong balik bertanya Apakah bukan seekor ulat kecil Dadis pemegang ulat itu tertawa merdu Sahutnya, tentu saja seekor ulat Biar orang yang amat bodoh pun seharusnya dapat mengenali benda ini adalah seekor ulat kecil Cuma, ulat pun ada banyak jenisnya Lalu ulatmu termasuk jenis yang mana ulatku termasuk jenis yang bisa makan manusia Sahut gagis itu Asalku lepaskan tanganku Dia akan menerobos masuk ke dalam tenggorokanmu Menyusup ke dalam nadi darahmu Menyusup ke dalam tulang belulamu Kemudian akan mengisap semua cairan dalam otakmu Mengisap darahmu dan mengisap sel-sel tubuhmu Setelah tertawa cekikikan, kembali terusnya Manusia makan burung Burung makan ulat Kejadian semacam ini lumrah dan tak ada yang aneh Tapi tertadang ada juga ulat yang bisa makan manusia Xiao Hong ikut tertawa Karena dia sudah teringat siapa gerangan gadis cilik ini Sewaktu berada di Lhasa Ketika berada dalam biara kuno yang penuh misteri Ketika berada di bawah cahaya lentera yang redup Dan sejak lama sudah mempesona berapa banyak manusia Berada di depan altar batu hijau yang telah menghitam Karena asap dupa para pesyarah Gadis inilah yang telah membawanya ke depan lukisan Iblis wanita yang sedang mengisap otak manusia Dialah yang memaksanya angkat sumpah di hadapan lukisan itu Dia pula yang sewaktu di kota Lhasa membawanya mengunjungi rumah burung yang misterius Pergi menjumpai Toko Oji Waktu itu dia tampil sebagai seorang bocah lelaki yang dekil penuh dengan lumpur Tapi sekarang dia adalah seorang gadis cantik yang bersih dan mempesona Kecuali ujung kuku tangannya berlepotan lumpur Sebetulnya kedua orang itu mustahil merupakan satu orang yang sama Tapi Xiaohang yakin kali ini dia tak berakal salah melihat Aku mengenalimu Seninya kemudian Aku telah mengenali dirimu Kau memang seharusnya telah mengenaliku Ternyata gadis cilik itu sama sekali tak berniat menyangkal Kalau kau tak mengenaliku Bukan saja kau adalah telur busuk Pada hakikatnya lebih mirip seekor babi Babi mampus Gadis itu tertawa cekikikan Seakan seorang gadis cilik yang sedang bergurau dengan seorang bocah lelaki sahabat karimnya Tapi tatapan matanya sama sekali tak ada senyuman Sama sekali tidak menampilkan niatnya untuk bergurau Tadi aku telah berkata Asalku lepaskan genggamanku Maka ulat kecil ini segera akan mengisap cairan tubuhmu hingga kering Lalu tanyanya kepada Xiaohang Percayakah kau dengan perkataanku ini Aku percaya Kau ingin ku lepaskan tanganku Tidak kalau begitu kau harus melepaskan aku terlebih dulu Dengan dagunya yang halus Gadis itu menggesek tangan Xiaohang yang sedang mencekik lehernya Mencekik kera begini Ini membuat tubuhku sangat tak nyaman Xiaohang ikut tertawa Sebab bukan saja dia telah mengenali siapakah gadis kecil ini Bahkan ada banyak persoalan yang seharusnya tak dipahami Kini telah dipahami semua Gadis kecil itu berada di sekitar tempat ini Tak disangkal Toko Chi pasti berada pula di sekitar tempat ini Toko Chi adalah musuh besar panca panah Kemungkinan besar orang inilah yang dianggap panca panah sebagai musuhnya yang paling menakutkan Perempuan yang memakai sepatu berlapis pedang bisa jadi merupakan orang yang diutus panca panah untuk membunuh Toko Chi Bukan membunuhnya, tapi mencari info Karena bukan pekerjaan muda bagi panca panah untuk mengutus orang yang bisa menyelidiki sepak terjang Toko Chi Sekalipun hanya bermaksud mencari info, tapi pada akhirnya tewas secara mengenaskan di ujung pedang gadis cilik ini Pedang pembunuh yang tajam meski sudah dirontokan dari genggaman Namun ulat beracun yang sangat mematikan justru masih berada di tangannya Xiaohang masih tertawa, gadis kecil itu justru sudah tidak tertawa lagi Dengan sepasang matanya yang besar bulat diawasinya wajah pemuda itu tanpa berkedip Sudah jelas kau dengar semua perkataanku tadi jelas sekali Jawab Xiaohang, aku telah mendengarnya dengan sangat jelas Kau tak akan melepaskan aku tidak? Mencorong sinar tajam dari balik matu gadis cilik itu Ditatapnya Xiaohang dengan gemas, lalu tanyanya jengkel Kau ingin mampus tidak mengapa kau tidak melepaskan aku desaksi nona Karena tiga alasan, sahut Xiaohang Pertama, kau datang untuk membunuhku Bila aku tak melepaskan dirimu, paling kita berdua mati bersama Sebelum aku menemui ajalnya, tengkukmu pasti telah kuparahkan Sebaliknya bila aku lepas tangan, kau pasti tak akan melepaskan aku Maka tengkukmu tak bakal patah Sementara aku tetap harus mampus, masuk akal Kedua, lanjut Xiaohang Rasanya kau sedang mengancamku Kebetulan aku adalah orang yang paling tak suka diancam Ketiga tak ada ketiga Jawab Xiaohang peduli bicara dengan siapapun Dua alasan itu sudah lebih dari cukup Sekali lagi gadis cilik itu tertawa Tak heran orang lain menyebutmu Xiaohang yang tak sayang nyawa Katanya sambil menatap pemuda itu Ternyata kau benar-benar tak sayang nyawa sendiri Sehabis mengucapkan perkataan itu Tiba-tiba dia melakukan satu tindakan yang sama sekali di luar dugaan siapapun Mendadak ia menggencek tulat kecil itu hingga mati Biasanya orang yang bisa melakukan satu tindakan yang membuat orang lain tercengang dan sama sekali tak menyangka Tentu akan merasa bangga dan gembira atas ulahnya itu Tidak terkecuali gadis cilik itu Ia menatap wajah Xiaohang dan tertawa sangat riang Aku percaya kau pasti tak akan menyangka Mengapa aku bukan saja tidak melepaskan ulat kecil itu di atas tenggorokanmu Sebaliknya malah menggemceknya sampai mati Xiaohang memang sama sekali tak menyangka Gadis itu tidak membiarkan Xiaohang harus memeras otak untuk mencari jawabannya Karena ia segera menjelaskan alasannya mengapa berbuat begini Karena membunuh Meski harus membunuhmu Aku akan dengan menggunakan pedangku Bukan menggunakan ulat kecil ini Lalu sambil membusungkan dada Terusnya dengan angkuh Aku adalah seorang jago pedang Bila jago pedang ingin membunuh Dia seharusnya menggunakan pedang miliknya Mau tak mau Xiaohang harus mengakui hal ini Dia pun mau tak mau harus mengakui bahwa gadis cilik itu sudah terhitung Seorang jago pedang Siapapun itu orangnya Asal dapat menggunakan ilmu pedang sehebat itu Membunuh orang tepat pada bagian yang mematikan Membunuh dalam waktu singkat Dia sudah terhitung seorang jago pedang Seorang jago pedang kelas wahid Tapi jago pedang kelas wahid ini tiba-tiba tertawa cekikikan Suara tertawanya terdengar masih kekanak-kanakan Apalagi ulat kecil itu tak lebih hanya ulat biasa yang baru saja ku tangkap dari atas tanah Bila ku lepaskan di atas tenggorokanmu Paling kau hanya akan merasa sedikit geli Paling hanya merasa terperanjat saja Kaget sesaat Kali ini Xiaohang benar-benar tidak menyangka Diperbodoh orang lain jelas bukan suatu kejadian yang menggelikan Paling tidak ia sendiri tak akan merasa geli Kembali gadis cilik berkata Padahal aku pun tidak bersungguh hati ingin membunuhmu Aku tak lebih hanya ingin menjajal pedangku di atas tubuhmu Menjajal apakah aku mampu membunuhmu Xiaohang menatapnya dingin Lalu bertanya Dan sekarang kau telah menjajalnya ehem Kau sanggup membunuhku rasanya tak sanggup Bagaimana kalau aku yang mencoba-mencoba apa mencoba Apakah aku mampu membunuhmu Tidak Tidak ingin teriak gadis kecil itu Aku sama sekali tak ingin kali ini Xiaohang tertawa Tapi di saat dia mulai tertawa itulah Mendadak pemuda itu melakukan pula sebuah tindakan Yang sama sekali di luar dugaan Tiba-tiba dia lepaskan tangannya Yang masih mencekik tengkuk gadis itu Kemudian menambok pantatnya keras-keras Kontan saja gadis cilik itu menjerit Suara teriakannya jauh lebih keras dari semula Kenapa kau memukulku Kau hendak membunuhku Kenapa aku tak boleh menabok pantatmu Kenapa kau harus memukul bagian tubuhku yang di sana Kalau kau seorang gadis suci Tentu saja aku tak boleh menabok bagian tubuhmu itu Kalau kau adalah seorang jago pedang Terlebih aku tak boleh menabokmu Kata Xiaohang Sayangnya di dalam pandanganku kau tak lebih Hanya seorang bocah cilik yang tubuhnya berlekotan lumpur Dan suka bermain ulat kecil dengan hidung penuh ingus Kemudian sambil memukul pantatnya Sekali lagi dia berseru Sekarang pergilah kali ini gadis itu tidak tertawa lagi Seorang gadis yang mulai dewasa Seorang jago pedang yang sanggup mencabut senjatanya membunuh orang Ternyata masih dianggap orang sebagai seorang bocah ingusan Semisal ada orang merasa geliakan kejadian ini pun Yang pasti gadis itu tak sanggup tertawa Namun dia pun tidak beranjak pergi Mendadak dia melompat bangun Melambung di udara Berjumpalitan berulang kali Dan dalam waktu singkat Ia telah mencabut pedangnya yang menancap di atas ranjang Sewaktu tubuhnya melayang turun ke lantai Pedang telah tergenggam di tangannya Setelah pedang berada dalam genggaman Senyuman yang tampil di wajah nona itu pun berubah Tiba-tiba Xiaohang teringat kembali kepada Poeng Di tengah malam yang hening Di saat selesai meneguk arak Poeng pernah mengucapkan sesuatu perkataan yang sulit dimengerti olehnya saat itu Pedang milik seorang jago pedang Tertadang mirip dengan uang Dalam beberapa hal boleh dibilang nyaris sama Seperti uang tanya Xiaohang tak mengerti Kenapa pedang bisa mirip uang Apakah seorang jago pedang memiliki pedang Seperti seseorang memiliki uang dalam sakunya Terkadang dapat merubah segala penampilannya Perkataan itu dirasakan Poeng kurang gamblang Kurang jelas Karena itu dia menjelaskan lagi Bila seorang jago tak berpedang Seperti seseorang tak beruang Sebuah kantung beras yang tak berisi berat Untuk bangkit pun tak mampu Xiaohang sangat memahami perkataan Poeng itu Karenanya hingga sekarang dia tak pernah melupakannya Kini si nona cilik itu telah bangkit Tiba-tiba sikapnya berubah jadi sangat tenang Sangat mantap, dingin, dan tak berperasaan Tadi kau memang mempunyai peluang untuk membunuhku Tapi sekarang keadaan telah berbeda Kata gadis itu Tadi aku gagal dalam serangan Bukan dikarenakan ilmu pedangku tak mampu mengungguli dirimu Apakah sekarang kau masih ingin mencobanya Pedang milik Xiaohang tidak tergembol di badan Masih berada di atas ranjang Tapi sekali sambar ia dapat mengambil pedang miliknya itu Sejak ia mendapatkan kembali pedang itu untuk terakhir kalinya Belum pernah dia taruh pedang itu di tempat yang tak terjangkau tangannya Dengan sorot metel, tajam gadis kecil itu mengawasi tangannya Akanku beri kesempatan kepadamu untuk mencabut pedang Katanya Haruskah ia mencabut pedangnya? Atau jangan? Ingatan itu melintas dalam sekejap Ia harus mengambil keputusan secepatnya Dalam waktu relatif singkat Xiaohang tidak bisa mengambil keputusan Dia teringat banyak persoalan yang sangat aneh Ia sedang bertanya pada diri sendiri Jika dia adalah Poeng Dalam situasi seperti ini akankah dia mencabut pedangnya? Dia pun memberi jawaban untuk diri sendiri Tidak mungkin karena bocah perempuan ini masih belum bisa memaksa Poeng mencabut pedangnya Dia belum pantas Xiaohang pun kembali bertanya pada diri sendiri Andai kata Panca panah, dalam keadaan dan situasi seperti ini Mungkinkah dia mencabut pedangnya? Dengan cepat jawaban yang ia berikan untuk diri sendiri adalah Tidak mungkin Sebab bila panca panah benar-benar berada di sini Sejak tadi bocah perempuan itu sudah menjadi orang mati Pada hakikatnya panca panah tidak perlu melolos pedangnya Karena gadis itu sudah menjadi orang mati Ketika panca panah hendak membunuh orang, buat apa dia mesti mencabut pedangnya? Xiaohang bukan panca panah, juga bukan Poeng Dia mencabut pedangnya, perlahan-lahan menggunakan tangannya untuk mencabut pedang Lawannya, dengan mimik wajah yang sangat aneh mengawasi dia melolos pedang Mogan Ternyata ia tidak melakukan penyerangan Bila sepasang pedang saling bentur, tentu akan muncul percikan bunga api Ketika dua orang yang hidupnya tergantung pada pedang saling berhadapan dengan pedang terhunus Suasana saat itu pasti dipenuhi hawa pedang dan hawa pembunuhan Namun di antara mereka berdua tak ada keadaan seperti itu Meski pedang berada dalam genggaman Xiaohang Biarpun di tangannya ada pedang, namun hatinya tak ada pedang Begitu juga dengan sorot matanya Kau minta aku mencabut pedang Kau ingin menggunakan pedang untuk mencobaku? Tanyanya kemudian kepada nona itu Mengapa hingga sekarang kau belum turun tangan?